Halo guys, berjumpa lagi di proyek baru, engine main backover garage punya proyek so hari ini ada proyek lagi baru, ki70 corolla, black bell, dx black bell so, dia punya proyek, ialah, mau bikin wiring dia, mau menempat sini, macam Maggie, wiring dia terus makasih video wiringnya lah, wiring ini, kemudian engine punya wiring pun makasih bagus lalu, wiring, bagian dashboard, bawah dashboard pun makasih bagus macam semak saya tengok, dengan sini lah, bawa dashboard selamat menikmati selamat menikmati makasih bagus dia punya wiring lepas itu, mau pasang fender play, sebab orang mau tukar rim bagi atara racing spek semelanjaja punya, yang negatif 13 offset so, tunggu rim sampai sama fender play, baru kita atur lah, dia tau orang mau kasih lewat ke tidak nah itu, mupanya ada nanti lah lepas itu, saya rasa itu sejarah proyeknya dia punya proyek, kasih kemas, wiring, satu badan lepas kemas, mau cek wiring lepas itu, pasang fender play, dengan tukar rim atara racing lah right so, stay tune untuk proyek yang ini guys saya akan buat video yang terbaru lah ok the next morning morning guys so, hari ini mau sambung kerja Toyota Corolla K70 DX Black Bell so hari ini semuanya bagus wiring dia disini mau buang mana tidak perlu right lepas itu tengok lah berapa lama boleh siap BNB masak juga lah saya rasa nih mau kasih siap dia punya wiring ok lepas itu buang mana mana wire yang tidak pakai di dalam BNB ni ok lepas siap sini baru kita pindah pergi dalam lah di bawah dashboard pun mau kasih bagus juga wiring dia so first kita start sebelah depan dulu lah right so jom kita start dulu guys iron One hold me close to like this hanya langkah set Whatever you set love you oke guys setel sudah kasih buang wire yang tidak pakai besok tinggal mau kasih bagus dia punya wiring lah jalan dia buat jalan wiring yang baru sebelah sini tinggal mau susun dia punya relay baru lah masih pakai relay lama cuma relay baru akan susun cantik cantik bagus bagus kemudian wiring dia semua kasih jalan cantik cantik lah yang tidak nampak dia punya wire so lepas siap besok kita sambung pergi di dalam bawa dashboard bagus sana pas itu try kasih inilah baru kita try kasih hidup dia punya engine guys right so kita jumpa lagi besok pagi guys sekarang mau gelap sudah so jumpa besok pagi guys right the next day oke guys selamat patang update dulu kerja Toyota DX Blackbell nih so sudah kasih bagus dia punya wiring issue yang ini saya buat ini sebab dia punya supply yang lama tidak tahu dari mana dia sambung guys macam dia punya current saya pun kurang pasti dari mana dia ambil so sudah buat baru tempat supply dia supply current on off kunci ignition kemudian yang yang ini depnya direct battery lah untuk memory di issue right so wiring engine oke sudah tinggal membuat relay untuk kipas dengan relay starter tinggal itu saja lah guys mau bikin siap 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 kita jumpa lagi besok pagi guys alright several days later oke guys untuk project Toyota DX Blackbell nih bahagian dia punya engine B setel sudah dia punya wiring oke coba mau nampak tidak sudah semak macam sebelum ni lah lampu mayak wire sebelah sini ini sudah saya buang mana yang tidak pakai saya buat balik yang perlu saja guna so sudah start punya engine tadi kemarin lagi lah start tapi masih belum steady saya suspect dia punya injector most service mungkin kotor lah itu guys kalau start dia tidak berapa stabil dia punya plug sudah saya ganti tinggal dia punya injector mau service lepas sudah service baru saya update balik macam mana sama ada oke atau tidak dia punya engine stabil atau tidak sebab bila saya start tadi ada susah sedikit dia mau hidup macam minyak kurang bila sudah panas baru dia oke lah skip timnya engine ada stabil skip itu pun tidak stabil betul-betul mungkin lama engine tidak hidup pasal dia tidak berapa tune so nanti saya update lagi kerja yang lain-lain tinggal yang ini tinggal wiring bagian bawah dashboard ya guys yang belum saya bikin menempat punya alam sentok pun masih buat juntai senok saya belum kasih kemas supaya dia teratur kemudian wiring yang ini saya mau cek balik supply current yang lebih kunci punya ini mau kasih bagus dia balik lah kasih kemas stop maya kanal loop wiring disini sudah bahaya sikit so perlu inilah perlu kasih kemas dia supaya selamat guys so nanti saya akan update lagi bila saya start bikin Toyota DX inilah right sebab sekarang ada project lain lagi guys nanti sambung balik project Toyota DX Blackbell nih oke the next morning morning guys hari ini saya mau buka deminya injector saya mau service nolah tetap service oke tidak deminya idling sama deminya semual oke so jom kita buka deminya fiorel lepas tuh service terminya injector oke so jom start kita guys guys Terima kasih telah menonton 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 oke guys beginilah bentuk dia kalau sudah pesan oke kalau kamu mau custom untuk fill pump dalam kamu beli one set yang begini punya Proton Wira dia sekali bracket sekali dengan pump dengan host khas untuk yang dalam tangki lah sebab kalau kamu pakai host yang biasa fuel host yang biasa tuh kalau masuk ke dalam tangki dia akan kembang gitu guys lama-lama dia akan hancur host dia kalau kamu pakai host yang biasa so perlu guna host yang khas untuk dalam tangki minyak lah dia tidak pernah kambang tidak pernah hancur lah kalau sudah lama-lama sebab dia memang khas untuk dalam tangki untuk berendam dalam petro lah right so kamu beli one set begini harga tidak mahal juga pastu custom putong sikit timnya pipe sini pastu kamu sambung pergi pipe ori Toyota JL tuh punya inilah bracket fill pump tinggal kamu welding kasih sambung saya macam saya buat tadi sini setelah kamu berikat balik Hai pastu sokat timnya ketinggian dengan ah tangki minyak telah dengan nih yang ini saya sudah sobat cuncun demi ketinggian dari atas ke bawah cuncun untuk ikat bracket fill pump nih lah right so jom kita pasang kita pasang dia guys pasang balik di dalam tangki oke beginilah keadaan dia untuk eh tangki minyak ke 70 kalau kamu potong lentai dia kamu tidak perlu kasih turun tangki lagi lah untuk tukar fill pump kalau kamu pasang fill pump internal begini jadi potong begini sikit kemudian boleh tutup dia lah begitu right so host tinggal pasang saja nanti so boleh pasang sedikitnya fill pump right all right guys sampai sini saja video kali ini sambung lagi di next video akan datang terima kasih kalian menonton jangan lupa subscribe share dan komen lah video ini kalau kamu suka right thank you guys I hate all this overthinking the more I swim the more I'm sinking take me to a world of silver you